Akhir pekan sempurna, kembali dilewati juara Bundesliga Jerman musim ini Bayer Leverkusen. Meski sudah merebut gelar Liga Jerman dari tangan Bayer München, namun pasukan Sabi Alonso seolah tak mau mengendurkan permainan dan terus mengincar kemenangan di setiap pertandingan. Terbaru, Leverkusen yang sudah menjadi juara Bundesliga, melawat ke markas Eintracht Frankfurt minggu 5 Mei 2024. Bermain di kandang lawan, Granit Xhaka dan kawan-kawan tampil cukup terengginas sejak menit awal, hingga Leverkusen menang dengan skor telah ke-5-1. Gol-gol Leverkusen dicetak oleh Granit Xhaka di menit ke-12, Patrick Sik di menit ke-44, Ezekiel Alejandro Palacios di menit ke-58, Jeremy Frimpong di menit ke-77, dan penalti Victor Boniface di menit ke-89. Adapun Frankfurt hanya bisa membalas sekali lewat hubungan Eketike di menit ke-32. Jika menilik statistik pertandingan, Leverkusen sebenarnya tidak tampil dominan. Leverkusen hanya memegang penguasaan bola sebesar 44 persen. Sang jawara Bundesliga musim ini juga hanya melepaskan 9 tembakan sepanjang laga. Namun, pasukan Sabi Alonso lebih efisien dalam memaksimalkan peluang. Dengan tambahan 3 poin ini, Leverkusen sudah mempunyai 84 poin, unggul 15 angka dari Bayern München. Kini, tinggal 2 pertandingan lagi, Leverkusen bisa menuntaskan Bundesliga 2023-2024 tanpa terkalahkan. Jika di total, Leverkusen kini sudah 48 laga tanpa kekalahan musim ini. Rinciannya adalah 40 kemenangan dan 8 seri, dengan mencetak 134 gol dan kebobolan 36 gol. Leverkusen juga berhasil menyamai rekor 59 tahun milik Boniface, yang juga tak terkalahkan dalam jumlah yang sama. Raksaksa Portugal itu pernah tak terkalahkan dalam 48 pertandingan di seluruh ajang antara Desember 1963 dan Februari 1965. Selain itu, dengan 5 laga tersisa musim ini, Leverkusen juga bisa mencatatkan invisible treble di ajang domestik dan Eropa. Laga terdekat adalah lag kedua semifinal Liga Eropa kontra AS Roma di Bay Arena, Jumat 10 Mei 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di markas sendiri, Leverkusen tentu lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Apalagi, mereka berhasil menang 2-0 saat bertambah ke Olympico di lag pertama pekan lalu. Jelang duel melawan Roma, pelatih Bayer Leverkusen, Sabi Alonso, mengungkapkan rahasia dibalik kesuksesan timnya mengukir rekor 48 laga tak terkalahkan di lintas kompetisi. Alonso menyebut ada 2 kunci kesuksesan timnya. Kedua kunci tersebut adalah mentalitas dan konsistensi. Dua hal itu seharusnya sudah diketahui oleh tim-tim profesional lainnya. Kami punya konsistensi yang sangat bagus sepanjang musim ini, dan kami juga selalu ingin bergerak maju. Para pemain tahu apa yang harus dilakukan. Itu adalah kunci besar bagi konsistensi kami dan musim kami sejauh ini. Saat ini kami masih memiliki pertandingan yang harus dimainkan untuk mencapai tujuan besar kami di semua kompetisi. Sabi Alonso kemudian mengatakan bahwa ia sangat puas dengan kemenangan melawan Frankfurt di Bundesliga. Namun, ia dan timnya masih lapar untuk menciptakan kesuksesan yang lebih besar di musim ini, yaitu melaju ke final Liga Eropa. Leverkusen tinggal berjarak 5 laga lagi untuk menyelesaikan misi yang terbilang nyaris mustahil tersebut. 3 dari 5 laga tersisa adalah lag kedua semi-final Liga Eropa melawan AS Roma, dan 2 laga Bundesliga melawan Bokum dan Augsburg. Satu laga lainnya adalah duel melawan Kaiser Lautern di final di FB Pokal yang akan berlangsung di Berlin pada 25 Mei mendatang. Sedangkan satu laga berikutnya adalah final Liga Eropa apabila Leverkusen mampu mencapai kesana. Dengan keunggulan 2-0 dari lag pertama dan bakal bermain di kandang, peluang Leverkusen untuk menembus partai final terbuka lebar. Tampil di final Liga Eropa akan membuat mimpi Leverkusen untuk meraih 3 piala dalam 1 musim tetap hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!